Intro Terima kasih masih bersama Pocok Mataraman Pemirsa menjelang pemilu 2024 Komunitas Peternak Ayam dan Petelur Kediri Blitar menggelar agenda gerakan kampanye Dukung Prabowo Gibran nomor urut 2 Kegiatan ini sangat menyedot antusias warga masyarakat khususnya para pendukung Prabowo Gibran sebagai bentuk menyongsong kemenangan nomor urut 2 Lalu seperti apa keberlangsungan kegiatan ini? Berikut liputan selengkapnya Pilpres 2024 semakin dekat menanggapi hal tersebut Komunitas Peternak Ayam dan Petelur Kediri Blitar menggelar agenda gerakan kampanye Dukung Prabowo Gibran nomor urut 2 Dimana kegiatan ini berlangsung didayeng pada 8 Februari 2024 Seluruh warga sekitar pun nampak antusias untuk hadir dan mengikuti acara ini Seperti yang kita tahu bahwa dalam kampanyenya pasangan nomor urut 2 ini Prabowo Gibran menyampaikan janji soal program makan siang dan susu gratis di sekolah jika memenangkan Pesta Demokrasi 2024 Selain itu dalam kesempatan ini juga secara simbolis dibarengi dengan pelepasan 12 truk memuat 70 ton telur berangkat ke Jakarta untuk menyemarkan kampanye Adbar konser ceria di GBK untuk agenda hari ini adalah karena komunitas dari penerang kebanyakan juga dari area sekitar sini itu pembagian telur dan ayam untuk warga desa Deyeng, Bingirjo dan sekitarnya itu berapa ya? berapa ya? 6 ton berapa? 1 rite ayam selain itu juga pelepasan secara simbolik 12 truk yang memuat 70 ton telur untuk berangkat ke Jakarta untuk menyemarkan kampanye Adbar konser ceria di GBK tanggal 10 Februari pada hari Sabtu sore nanti tujuan yang jelas menuju Indonesia emas toleransi kita jaga untuk Indonesia jaya kegiatan pun diawali dengan senam bersama mengenakan kaos bergambarkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran mereka pun nampak semangat dan sangat antusias menuju Indonesia emas TABRAK 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 masuk ada gagasan tetap masuk meski jauh jarak pandang coba sedikit menganggap kerjanya tak paling jelas berjuang tanpa batas Prabowo Gibran tetap gas Indonesia makin emas oke gas oke gas nomor 2 torang gas nomor 2 torang gas seluruh warga yang hadir diberi telur gratis hal ini sebagai bentuk kampanye dari program yang dijanjikan oleh capres cawapres Prabowo Gibran karena memang saat ini kebutuhan asupan anak memang menjadi faktor penting untuk menunjang pertumbuhan anak salah satunya yakni dengan memenuhi makan serta asupan susu untuk anak agar kedepannya dapat menekan angka stunting untuk mempersiapkan generasi emas generasi camerlar dukungan penuh diberikan pada Prabowo Gibran seperti yang disampaikan oleh muci hati selaku warga ringan rejo kabupaten kediri sangat bahagia sekali sangat senang sekali sangat memuaskan nah terus untuk apa itu tadi kan ibu juga ikut senang juga mungkin ada dukungan kepada Bapak Prabowo sama Mas Gibran ya semoga Bapak Prabowo sama Mas Gibran terpilih menjadi presiden harapanku nomor 2 yes yes presidenku Pak Prabowo Gibran yes telur-telur ini mulai disiapkan untuk dibagikan kepada seluruh warga sekitar yang telah hadir pada gelaran ini selain membantu masyarakat bantuan ekonomi berupa bantuan pangan telur dalam agenda ini juga menguntungkan para peternak agar usaha mereka semakin meningkat dan dapat stabil yang mana sekarang harga pakan juga melambung tinggi hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Aditya Warga Ringan Rejo Kabupaten Gediri Pak Peripun Pak, dapat ayam ini Peripun ya Alhamdulillah karena kita jadi peternak juga kita merasakan kesulitannya ternak ini dimerasakan juga ini karena harga makanan yang pelabung tinggi harga telur begitu-begitu saja kami minta kebijaksanaan pemerintah untuk menangannya harapan kami seperti itu ini pencananya mau dipakai apa ini ayamnya pencananya ya untuk apa ya dipotong dipotong apa dipotong 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 atau tidak memungkinkan dibelihara karena terlalu tinggi apa biayanya begitu dan inilah keseruan ibu-ibu untuk menyuarakan kampanye dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran agar pada tahun ini mendapatkan kemenangan pada pemilu 2024 Gus Jalal selaku pengasuh Ponpes Al-Ghazali Duatwates yang turut hadir juga menyampaikan bahwasanya agenda pembagian telur dan juga ayam tak lain sebagai upaya untuk menyongsong kemenangan Prabowo Gibran untuk menjadi pemimpin selanjutnya bagi negara Indonesia dog dus dah hari ini pada hari kemis tanggal 8 Februari 2018, untuk ini relawan atau komunitas telur kediri belitar yang membagikan telur ayam sekecamatan Ringgereco yang bertempat di Deyeng, dan kecamatan Ringgereco, Kabupaten Gediri, Jawa Timur Indonesia, untuk ini dibagikan semua dalam posisi untuk kemenangan Prabowo Gibran pada tanggal 14 Februari 2024. Untuk ini all in se-Kabupaten Gediri untuk kemenangan Prabowo Gibran. Dengan tertib dan rapi, para warga satu persatu menukarkan kupon untuk ditukarkan dengan telur sejumlah satu ektrek. Dhani Kuntawibisono, pembina komunitas peternak yang juga turut menyukseskan acara menjelaskan, terkait keberadaan dan keadaan para peternak yang ada di belitar serta kediri. Dhani Kuntawibisono juga menjelaskan terkait tujuan diadakannya acara. Alasannya selama ini banyak peternak ayam dan telur kita yang mengeluh ya, karena harganya murah, kemudian masih banyaknya praktek kartel peternak yang merugikan peternak telur, khususnya peternak tradisional. Nah diharapkan dengan acara ini menggugah dan menjadikan nanti masukkan program, jika Pak Prabowo Gibran menang, bahwa praktek-praktek mafia kartel telur dan peternak itu harus diberantas. Kemudian perlunya pemerintah menyediakan cold storage, karena ini penting, karena pada saat seringkali yang kenapa ayam itu murah, akhirnya dibeli murah paksa, karena pada saat panen, setelah dipotong, kulkas atau nyimpannya nggak ada, dan itu dikuasai oligopoli atau kartel jagang tertentu, yang akhirnya mereka mau membeli kalau harganya murah. Setelah mendapatkan telur, para warga masyarakat juga antri untuk mendapatkan ayam, yang mana telah disediakan sekitar 2.000 ekor ayam dan dibagikan rata kepada masyarakat, khususnya warga deyeng Kabupaten Gediri. Ayam 2.000 ekor. Untuk telurnya, kalau ton, sekitar 6 ton. 6 ton untuk 2 desa, dayeng dan inggerjau, untuk ayamnya dan di luar desa dayeng dan inggerjau. Kami selaku komunitas berharap kepada Bapak Ibu sekalian, untuk nanti pada tanggal 14 Februari 2024, mohon doa restunya untuk bisa memenangkan pasangan Presiden Prabowo Gibran. satu putaran, sekali lagi, saya selaku Ketua Komunitas Pernak Ayam dan Militar mengucapkan terima kasih. Untuk warga desa yang berharap di luar desa dari luar desa, saya mohon untuk bisa tertib dalam mengambil ayam. Nah, ini kenapa teman-teman komunitas ini membuat program dan mendukung program dari perbaikan gisi dari pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena apa? Kalau program makan gratis siang untuk anak-anak sekolah, sudah pasti kebutuhan telur, daging, ayam, daging sapi akan meningkat. Dan itu akan berdampak kepada kesejahteraan para peternak ayam dan telur, serta peternak sapi. Kita berharap jika Pak Prabowo dan Mas Gibran menang, pemerintah melalui pemerintah daerah bisa nyiapkan cold storage untuk para peternak tradisional. Gunanya apa? Jika waktunya panen, maka ayam bisa dipotong, kemudian disimpan di cold storage atau kulkas. Semua programnya Pak Prabowo Gibran hari ini adalah untuk kemaslahan umat, untuk masyarakat semua se-Indonesia. Betul apa yang tadi diaturkan oleh Pak Bagio, bahwa hari ini kita wajib memenangkan satu, putara, satu, putara, kamu harus hadir ke TPS. Jangan lupa mencoblos nomor, dua, nomor berapa ini? Dua, Pak Prabowo Gibran, Indonesia maju, Indonesia maju, Ravok Gibran! Terima kasih, tetap semangat, kita sampai tanggal 14 Februari. Tak ketinggalan secara simbolis melakukan pelepasan 12 truk memuat 70 ton telur berangkat ke Jakarta, untuk menyemarakan kampanye akbar konser ceria di GBK. Pemberangkatan truk ditandai dengan pemotongan tali pita oleh Ebi Sukirman, didampingi oleh seluruh pihak pendukung Prabowo Gibran. Komunitas perternak dan supplier telur Kediri Blitar dengan total 70 ton telur, untuk kampanye akbar Prabowo Gibran di Kelorapung Karno tanggal 10 Februari 2024. Kita hitung bersama-sama, 5, 5, 4, 3, 2, 1, tolong-tongan dulu! Semoga dengan adanya kegiatan kampanye seperti ini dapat menjadi langkah yang baik untuk menyongsong kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 2 pada pemilu tahun 2024. Untuk membahang negara Indonesia lebih maju lagi dan masyarakat semakin sejahtera. Dari Kediri, tim Liputan JTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!